Pertugas gabungan unit reskrim Polsek Seputih Banyak Polres Lampau Tengah dan Polsek Baradatu Wai Kanan mengerbek Bambang alias Heru Saputra di salah satu rumah kontrakan di Kampung Bakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Wai Kanan, Senin 22 Agustus 2022. Pria asal Kampung Panca Negeri, Kecamatan Belambangan Umpu ini harus berurusan dengan hukum lantaran melakukan penipuan dengan modus menyamar sebagai anggota Polri berpangkat Brigadir Kepala atau BRIBK. Tersangka berusia 30 tahun ini dilaporkan korban ke Mampolsek Seputih Banyak karena tersangka membawa uang korban hingga belasan juta rupiah. Modusnya pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian melakukan video call dengan korban. Setelah korban terpedaya, Bambang meminta sejumlah uang kepada korban. Jadi kemarin dari Polsek Seputih Banyak Polres Lampau Tengah, menghubungi kami dari Wai Kanan, Polsek Baradatu untuk meminta mengamankan seseorang yang diduga pelaku penipuan. Jadi pelaku ini melakukan penipuan dengan cara aplikasi perkenalan di media sosial. Setelah si calon korban percaya, si pelaku ini meminta aluin. Itu terduga pelakunya apa kemudian? Sebagai apa komandusnya kemudian? Jadi si pelaku ini sering melakukan video call bahwa dia merasa sebagai polisi dengan baju polisi. Jadi orang-orang ini merasa tertipu, merasa percaya. Jadi mengirimkan duit atau uang kepada si pelaku. Untuk inisial, si pelaku ini B tinggal di Baradatu. Dan kronologisnya ketika yang bersangkutan kami dapat informasi berada di rumah, tim langsung ke rumah yang bersangkutan, mengamankan yang bersangkutan, sedang diberada di dalam rumah dan pemelaksukan perlawanan. Jadi saat ini langsung dibawa ke Polsek? Ya, saat ini terduga pelaku dibawa ke Polsek Seputih Banyak Polres Lampau Tengah. Saat dilakukan pengelidahan, petugas menemukan seragam polisi lengkap berpangkat Brigadir Kepala atau BK dan senjata api mainan jenis revolver. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Seputih Banyak Polres Lampau Tengah untuk mempertensi jawabkan perbuatannya. Dari WK, Deddy Ternando, Asep Setiawan melaporkan.